Tegar Anissa Pohan Hedon mendadak ramai di Twitter. Tegar itu dipenuhi cuitan-cuitan tentang Nyonya Ahaye yang disebut-sebut kedapatan membeli sepatu Chanel di Paris. Warganet mengkritik Anissa yang lebih memilih membeli sepatu Chanel ketimbang membantu rakyat di tengah musibah pandemi ini. Apel batu rasanya manis, paling cocok buat hantaran. Sepatu Chanel beli di Paris, dikantongin takut ketahuan. Tulis akun advita underscore avp1. Barang branded yes, bantu rakyat titik-titik-titik. Tulis akun raib putri bulan. Emang beda kelas, istri Agus mantan mayor belanjanya aja di Paris. Tambah akun ad anis bau badan. Hati nuranimu di mana, wahai putri hambalang? Tulis akun ad putralabu7. Akun ad pandu77 bahkan membandingkan Anissa dengan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo. Ibu Negara versus istri ketum. Bukan antipati sama hidup mewah. Tapi buat mereka yang berani hidup sederhana, itu pasti udah bisa mengendalikan dirinya melalui proses panjang pengalaman hidup. Hedonisme dan nafsu mengejar harta bukan lagi tujuan. Tegar ini semakin ramai saat warganet kreatif berhasil membuat aneka mem lucu tentang Anissa. Termasuk memparodikan iklan jamu menjadi nyonya nyinyir. Anissa lagi, Anissa lagi. Tingkah polanya kini dianggap lebih serupa artis pesohor daripada kandidat Ibu Negara. Membuat orang banyak bertanya, masih pantaskah ia menjadi kandidat Ibu Negara? Bicara soal kandidat Ibu Negara, rasanya terlalu prematur. Perjalanan masih panjang. Suaminya masih harus melalui banyak perjuangan berliku untuk menuju ke sana. Dan Anissa pun masih harus menghadapi aneka tantangan untuk mempertahankan pernikahannya agar tak terguncang badai. Sebenarnya, alangkah baiknya, Anissa mulai berlatih menjadi pejabat publik sejak sekarang. Mencoba menjadi Ibu RT dulu juga boleh. Mengadakan bakti sosial dengan berbagi sembako misalnya. Anggap saja satu RT terdiri dari 40 keluarga. Bantuan sembako sederhana minimalis tapi manis. Biasanya berupa beras 5 liter, gula, minyak, sarden, dan mie instan. Bisa dalam bungkus biru berlambang partai dengan wajah Anissa tersenyum manis. Harga paket itu bisa jadi cuma sekitar 150 ribu rupiah. Sehingga uang yang perlu dirogoh Anissa untuk satu RT cuma 6 juta rupiah saja. Harga sepatu Chanel yang diiklankan penjualnya sebagai original di Tokopedia bahkan mencapai 12 juta rupiah. Jauh di atas biaya paket sembako untuk satu RT. Itu pun belum tentu asli juga. Tak heran bila warganet menjerit keras. Anissa hedon. Anissa terlihat jauh dari peka di tengah pandemi. Kata hedon diambil dari bahasa Yunani. Yaitu hedoni yang artinya kesenangan. Mereka yang gemar dan hanya mengutamakan kesenangan dalam hidupnya kemudian disebut hedonis. Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Artikel pengertian hedonisme beserta penyebab dan dampaknya. Karya Andri Kurniawan mengulas dampak yang muncul dari perilaku hedonisme cenderung negatif. Seseorang yang memiliki perilaku dan gaya hidup hedonisme cenderung menganggap diri sendiri lebih penting dari orang lain. Mereka juga konsumtif dan egois. Biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Para hedonis juga kurang bertanggung jawab dan boros. Dan dampak terpara hedonisme adalah korupsi. Salah satu dampak hedonisme yang sering terjadi pada seseorang adalah kebiasaan korupsi. Semakin jelas mengapa warganet menjerit melihat perilaku hedonis Anissa Pohan. Apalagi nama Anissa baru-baru ini sukses meramaikan media sosial. Karena terlalu nyinyir dengan wacana vaksin dan mendapat komen telak dari warganet sebagai anak koruptor. Reaksi negatif ini membuat Anissa kemudian membuat puncak blundernya. Ia salah mengutip ayat Al-Quran saat bicara tentang fitnah. Sampai di sini kita semua pasti bingung. Siapa yang memfitnah dan siapa yang difitnah? Kita semua tahu. Ayah Anissa, Aulia Pohan, difonis bersalah oleh pengadilan Tipikor pada 17 Juni 2009 dengan hukuman 4,5 tahun. Aulia dinilai bersalah dalam kasus penyelewengan Dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar 100 miliar rupiah pada 2003. Tentu bukan fitnah kalau warganet mengatakan ia anak koruptor. Dan menjadi wajar, bila perilaku hedonis Anissa Pohan dianggap potensial memacu Anissa mengulangi kesalahan yang dilakukan ayahnya melakukan korupsi. Kasus-kasus perseteruan Anissa Pohan versus warganet ini merefleksikan pandangan umum masyarakat tentang ibu negara yang mereka idam-idamkan. Dan kelihatannya, kriteria itu tak dapat dipenuhi oleh sosok cantik Anissa. Menjadi ibu negara tak cukup hanya cantik karena tugas ibu negara bukan maju-mundur cantik. Sejarah Indonesia tak pernah mencatat ibu negara nyinyir. Ibu Tin Suharto tak pernah terlihat di depan umum membahas politik. Apalagi mengecam lawan politik Pak Harto. Meski konon, ibu Tin terkenal dengan peran besarnya di belakang layar. Hingga pernah ada julukan Mrs. Ten Persen untuk memplesetkan kata Tin. Mertua Anissa, ibu Ani pun tak pernah mengkritisi lawan politik SBY. Meski tercatat, beberapa kali agak emosional membela suaminya. Bahkan Hillary Clinton, tokoh besar di Amerika sana, saat menjadi ibu negara, menjaga jarak dengan masalah-masalah pemerintahan. Meski kita semua tahu, Hillary adalah seorang pengacara cerdas Amerika dan di kemudian hari menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Mungkin, saat menjadi ibu negara, Hillary berpura-pura bodoh karena tahu, tak pantas mencampuri urusan pemerintahan. seperti juga suami kanselir Jerman, Angela Merkel, yang tak pernah terlihat membahas politik. Mereka semua tahu menjaga batas dengan yang bukan urusannya. Bila ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka, Anissa Pohan hanya mau memakai busan jahitan butik ternama. Betapa berbedanya? Ibu Ainun seorang dokter dan memilih berada di belakang layar. Ibu Sinta Nuriyah seorang aktivis sekaligus peneliti masalah-masalah perempuan. Saat menjadi ibu negara, beliau pun menjaga jarak dengan pekerjaan suaminya. Kenyinyiran Anissa terasa menakutkan bagi sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Intinya, masyarakat menyukai ibu negara yang bersahaja. Tidak perlu bermain di ranah politik praktis, apalagi ikut campur dalam pemerintahan. Lebih disukai dan banyak melakukan kerja sosial dan filantropi. Hingga saat ini, itu semua belum diperlihatkan oleh sosok Anissa Pohan yang tampak sudah gemas sekali ingin jadi ibu negara. Kita bahkan dibuat cemas melihat seorang pensiunan mayor gemar berbelanja barang mewah. Berapa sih besarnya pensiunan seorang mayor? Bagaimana ia mendanai hobi mewahnya? Dan bagaimana bila kelak hobi mewahnya melebihi pendapatan presiden? Bahkan mungkin Anissa tidak tahu bahwa bergaya hidup mewah itu bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Shh! Jangan nyinyir. Ntar di blokir. Jangan nyinyir.